Halo sahabat kata data, apa kabar Anda? Saya Yura Sahrul, pemimpin redaksi kata data. Kali ini akan membawakan program Bicara Data, yaitu berupa wawancara eksklusif bersama Bapak Rahmat Kaimudin, Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi. Apa kabar Pak Rahmat? Baik, Mas Yura. Apa kabar? Baik, terima kasih atas waktu dan kehadirannya di studio kata data. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Rahmat Kaimudin terkait dengan seputar mengenai rencana pemerintah yang kabarnya membatasi penggunaan BBM bersubsidi di Indonesia, yang kemudian sudah mulai memunculkan barangkali pro dan kontra, semacam itu. Dan pada kesempatan ini kita beruntung bisa menghadirkan Mas Rahmat Kaimudin di sini karena kata Pak Menko Marfes, yaitu Pak Luhut Panjaitan, katanya kalau mau nanya soal persoalan ini, katanya silahkan tanya ke Pak Rahmat. Nah makanya ini sangat beruntung sekali kita bisa mengetahui lebih detail mengenai apa sih sebenarnya latar belakang ataupun alasan dibalik rencana sebenarnya ini rencana membatasi penggunaan BBM bersubsidi atau ini adalah yang saya dengar itu kan adalah membersihkan BBM gitu Pak dalam kata kutip. Apa sih latar belakang dari rencana kebijakan ini Pak Rahmat? Ya, terima kasih tentunya Mas Yura atas kesempatannya untuk ngobrol-ngobrol. Ya kebetulan tentunya ini mungkin ada banyak orang yang lebih berkompeten untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, tapi karena saya diminta sama Pak Menko untuk membantu menjelaskan, ya ini adalah tugas saya untuk mencoba sesuai dengan apa yang saya ketahui dan tentunya dengan tugas saya. Tapi pada prinsipnya mungkin tadi Mas Yura bilang ada pros and cons gitu ya dari masyarakat, ada kata-kata pembatasan dan sebagainya. Nah, saya cuma mau coba jelaskan dulu sebenarnya apa sih yang kita mau lakukan. Dan harapan saya kalau udah dijelaskan semoga lebih banyak prosnya, kalau bisa nggak ada yang kontra gitu ya. Kalau ini bisa kita sampaikan dengan baik. Dan saya mungkin mau izin dalam sesi kali ini kita jelaskan secara garis besar kerangka berpikir pemerintah dalam melaksanakan atau merancang kebijakan ini. Jadi sebenarnya ada dua yang ingin kita kerjakan Mas Yura. Yang pertama adalah kita ingin menyediakan BBM yang lebih berkualitas atau lebih ramah lingkungan. Itu yang bottom line. Itu yang standarnya kalau bisa comply dengan Euro 4. Itu yang pertama. Tentunya dibutuh bertahap dari daerah ke daerah. Dan yang kedua, yang ingin kita lakukan adalah kita ingin penyaluran BBM bersubsidi ini lebih tepat sasaran. Karena namanya juga ini BBM bersubsidi, negara tentunya spend resources untuk itu. Ya tentunya kita menginginkan BBM bersubsidi ini diterima oleh pihak-pihak yang memang pantas mendapatkannya. Tentunya juga dengan jumlah yang wajar. Tapi tidak boleh membuat masyarakat jadi ini ya, jangan ada dampak-dampak ekses-ekses negatif lah. Karena kita tahu sendiri saat ini juga ada isu tentang middle class yang lagi tertekan ya, kondisi ekonominya mungkin kurang baik. Jadi kita harus menjaga ini supaya tidak ada dampak atau riak-riak ekonomi lah ke masyarakat. Jadi intinya itu tuh akan menyediakan BBM yang lebih berkualitas mas. Tapi juga harganya itu kemudian tidak terdampak kepada harganya. Artinya itu tuh harganya tidak naik gitu ya mas? Betul. Jadi BBMnya harganya nggak naik, kualitasnya lebih tinggi, dan tersedia untuk yang pantas mendapatkannya. Nah, ini yang menarik ini mas. Kenapa sih baru sekarang dan maksudnya seberapa mendesak sih upaya dalam tanda kutip tadi membersihkan BBM ini? Apakah ini memang karena terkait mengenai kondisi polusi udara di perkotaannya memang semakin mengkhawatirkan? Sehingga kemudian kebijakan ini memang harus sekarang dijalankan? Jadi memang ada beberapa urgensi ya. Nah, dari sisi regulasi sebenarnya amanat untuk membuat emisi gas buang kendaraan ini, Euro 4 ini, sudah beberapa tahun. Tapi dampak yang paling jelas berasa ya buat, terutama untuk orang-orang Jakarta nih, adalah kondisi polusi udara yang memang dari waktu ke waktu memburuk. Kalau dari teman-teman, kemarin kita sempat run angkanya ya. Jadi, di tahun 2019 polusi udara itu sangat buruk. Jadi, mungkin sekitar 142 hari itu dianggap tidak sehat untuk golongan sensitif, dan 13 hari yang tidak sehat. Jadi, benar-benar absolut tidak sehat ya. Jadi, ada 150-an hari lah. 150-an hari. Itu tidak sehat semua. Kemudian, 2020 mulai sedikit membaik, karena sebagian itu COVID ya. Dan kemudian 2021 itu bahkan, hanya ada 49 hari yang tidak sehat, dan 0 hari yang tidak sehat untuk kalangan sensitif, 49 hari, dan 0 hari untuk yang absolutely tidak sehat. Jadi, bayangkan dari 13 menjadi 0, dari 142 menjadi 49. Ya, karena pas 2021 itu ada COVID, ada lockdown. Dan, by the way, ini saya hitung cuma sampai Agustus ya, supaya bisa Apple to Apple dengan 2024. Nah, di 2024, kita lihat, yang tidak sehat itu sudah 12 hari. Oke, meningkat ya. Jadi, 2019-13, 2021-0, di 2024 sudah 12. Kemudian, yang tidak sehat untuk sensitif, dari 142 ke 49, menjadi 124. Jadi, juga naik juga. Jadi, ya, kita melihat ini, polusi udara ini ada urgensi, ada isu. Dan, apa sehingga kemudian dengan adanya polusi udara, yang tadi berdasarkan data-data yang tadi Mas Rahmat sampaikan itu, itu berdampak ke kondisi kesehatan masyarakatnya sendiri tentunya, Mas Yat? Ya, jadi, saya bukan ahli kesehatan, tapi memang banyak sekali tadi yang menunjukkan, bahwa polusi udara ini, terutama yang disebut TM 2,5, itu bisa menimbulkan di global, ya, kematian terhadap ISPA, infeksi saluran penapasan, penyakit paru, dan itu muncul dari berbagai jenis polutan. Bahkan, tentunya, kalau ada dampak kesehatan, itu juga ada dampak, ininya ya, dampak keuangannya. Ongkosnya, biaya kesehatan. Jadi, waktu itu, kita ada meeting juga dengan Pak Menkes, William menyampaikan, bahwa untuk klaim BPJS saja, di 2022, untuk penyakit yang berkaitan dengan polusi udara itu, bisa mencapai 12 triliun. Dan itu baru klaim BPJS. Tentunya ada juga yang dispense sama masyarakat sendiri, dan sebagainya. Jadi, ini bukan sesuatu yang kecil lah. Ini is actually very significant issue. Jadi, polutan semakin meningkat, sehingga kemudian dampak kekesehatannya semakin meningkat juga, dan ujung-ujungnya biaya kesehatan makin membengkak, gitu ya, Mas, ya. Dan itu ujung-ujungnya juga akhirnya, kos yang dikeluarkan oleh pemerintah lewat BPJS ini juga tentunya, ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, apa sebenarnya kok, apakah kualitas BBM di Indonesia ini memang jelek, sehingga menyebabkan polusi udara ini semakin meningkat, apa enggak ada faktor-faktor lainnya menyebabkan polusi udara ini meningkat, Mas? Iya. Jadi, memang sebenarnya kalau kita cerita polusi udara, itu adalah percampuran, ya. Dari banyak hal. Tapi bottom line, intinya sebenarnya dua lah kalau gampangnya. Asap sama debu, ya. Nah, asap sama debu itu tentunya kalau asap ditimbulkan dari pembakaran, gitu kan. Nah, memang kebetulan di Jakarta kita cukup banyak study, study-study yang kita lakukan. Karena ada yang bilang, misalnya tadi asap kenal pot, ada yang bilang PLPU, ada yang bilang pembakaran sampah, macam-macamnya. Jadi di Jakarta sendiri sebenarnya, ada study yang dilakukan, ya tahun 2018-2019, ya. Kebetulan 2019 tadi parah, ya. Cukup parah. Studinya ini memang dilakukan dengan cara yang menurut kami cukup bisa dipertanggungjawabkannya. Karena beberapa setahun terakhir ini, kita juga banyak ngobrol sama ahli-ahli polusi di seluruh dunia, termasuk dari Tiongkok. Ahli-ahli yang bisa membuat di Beijing itu jadi lebih bersih, misalnya. Jadi caranya adalah mereka melakukan suatu metodologi yang disebut sebagai source apportionment study. Jadi penyebab polusi itu sumbernya dari mana? Jadi mereka kumpulkan polusi itu, terus mereka analisa, dia bisa tahu nih, ini bekas dari asap kenal pot, bekas dari PLTU, dan sebagainya. Nah, ternyata hasilnya di Jakarta itu, yang paling besar, by far, ya. Tergantung musim juga, musim kemarin, musim dingin, apa, musim hujan. Itu by far, itu adalah asap kenal pot. Itu di Jakarta. Kemudian yang kedua, yang konsisten juga selalu ada, adalah open burning. Pembakaran sampah. Ada nggak dari PLTU? Ada. Tapi hanya ada di musim hujan. Pada saat angin yang dari luar itu masuk ke Jakarta. Kalau musim kemarau, anginnya keluar, upangnya. Dan sebenarnya di Jakarta ini nggak ada PLTU. Jadi adanya di luar, gitu kan. Jadi anginnya masuk. Sehingga, ya, disini kita jadi kepikiran nih. Oh, kok asap kenal pot, gitu. Bukannya kita sudah punya standar tadi. Sudah punya Euro 4, gitu kan. Tapi datanya berkata seperti itu. Dan kalau kita lihat juga, sumber utamanya dari diesel, dari sepeda motor, gitu kan. Itulah yang membuat kita juga melirik ya. Sepertinya ini ada something nih. Dari sisi kendaraan ini, gitu. Karena emisi gas buang kendaraan ini lah yang menjadi kontributor terbesar dari polisi udara, gitu ya, Mas. Nah, sebenarnya, Mas, di sisi yang lain, kalau kita bandingkan, gitu ya, Mas, ya, dengan di negara-negara lain, Mas, kualitas BBM di Indonesia ini beda nggak sih, Mas, sama di luar? Karena kalau di luar itu menjadi udaranya lebih bersih, ya, Mas? Betul. Jadi, memang di berbagai negara, terutama yang, ya, banyak negara yang lebih maju lah daripada kita, tapi sebenarnya nggak juga sih. Ada beberapa peers kita juga, seperti India, gitu ya. Mereka punya standar, mengikuti standar yang lebih tinggi dari yang kita lakukan sekarang. Jadi, tapi sebelum ke situ, mungkin saya step back sedikit ya. Jadi, tadi saya sampaikan, standar emisi kita, itu Euro 4. Euro 4. Jadi, asapnya, kita menginginkan, itu mempunyai kualitas tertentu, yaitu standar Euro 4. Karena standar Euro-Euro itu berdasarkan kualitas asap. Kualitas asap. Berapa polutan yang ada, dikeluarkan, gitu ya. Tentunya, itu adalah hasil atau fungsi dari interaksi dua hal. dari mesin dan BBM. Nah, kita lihat sebenarnya dari mesin, mobil-mobil kita itu sebenarnya sudah diminta untuk mengeluarkan mesin berkualitas Euro 4, itu dari tahun 2018. Jadi, sudah cukup lama. Sudah ada, dan mobil-mobil yang dijual di Indonesia hari ini, harusnya sudah standar Euro 4. Nah, jadi berarti, sekarang kita lihat BBM-nya. Kalau tadi Mas Yura mungkin cerita, kok di luar negeri, saya berdiri di pinggir jalan, kok rasanya oke-oke aja tuh ya. Padahal sama macetnya. Sama-sama pakai kendaraan bahan berbak, BBM kan. Fosil gitu. Fosil, segala. Nah, karena di negara lain itu sudah ada standar Euro 5 atau Euro 6. Nah, itu tentunya lebih strict ya. Lebih strict. Kita masih Euro 4, tapi BBM kita rupanya, pas kita lihat, untuk bisa memenuhi kualitas emisi Euro 4, tadi mesinnya udah Euro 4 ya, BBM-nya ternyata kita belum. Nah, agar bisa selesai, atau bisa memenuhi standar Euro 4 sebagai BBM, itu ada, kita kan sering dengar oktan gitu ya. Oktannya sebenarnya is one thing ya. Atau kalau solar tuh setan gitu ya, namanya setan gitu. Tapi yang paling penting, adalah sebenarnya kadar sulfur. Kadar sulfur. Dari BBM ini. Dan ini, nggak banyak orang tahu. Saya aja juga baru tahu, pada saat saya pelajari itu ya. Ini sebagai pembelajaran kan. Kita pikir, oh kalau oktan tinggi, harusnya kualitas sudah bagus. Rupanya enggak. Karena kadar sulfur inilah yang akan mempengaruhi mesin. Kalau sulfurnya tinggi, alat pengurang polusinya jadi kurang berfungsi dengan baik. Nah, standar Euro 4 itu harus 50 part per million sulfurnya. 50 ppm. Kalau Euro 5 dan 6, itu harus 10. Nah, di Indonesia, ya kebetulan hari ini, karena berbagai hal, BBM yang kita sediakan di lewat BUMN kita, itu hampir semuanya tidak memenuhi. Standar tersebut. Jadi, solarnya, standarnya berapa? Kalau bisa dilihat, ini 2.500 gitu. Kalau solar, kalau misalnya, bensinnya, bisa dicek juga, standarnya 500, Pertamax, saat ini standarnya 400. Jadi, memang masih cukup jauh dari 50 ppm ini. Jadi, tentunya, kita harus membantu nih, Pertamina, supaya mereka bisa menyediakan BBM itu dengan lebih baik. Tentunya, apapun yang diperlukan oleh Pertamina, harus kita support. Nah, ini yang menarik nih, Mas Rahmat. Bagaimana kemudian, kebutuhan kita untuk meningkatkan kualitas BBM, sementara tadi, Mas Rahmat sudah sampaikan tadi, hal sedikit ya, bensin yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat itu seperti Pertalite atau Pertamak itu, ternyata sulfurnya masih di atas dari standar. Gimana kemudian, bisa kita meningkatkan kualitas BBM ini, tapi tadi juga di-highlight di awal, harganya nggak naik, Mas. Karena, sehingga tidak membebani masyarakat Indonesia yang mayoritas ini. Ya. Tentunya, kalau barangnya lebih bagus, biasanya harganya atau nilainya lebih tinggi dong. Nah, memang, dari sisi teknis, ini ada beberapa hal yang harus dikerjakan. Jadi, tentunya, teman-teman Pertamina ini butuh dukungan untuk meng-upgrade meng-upgrade kilangnya. Jadi, Pertamina itu, kalau nggak salah, punya kilang ada 6. Ada 6 kilang di beberapa daerah di Indonesia. Itu, mereka perlu berinvestasi untuk membuat kilang itu bisa menghasilkan yang lebih rendah sulfurnya. Sudah ada sebenarnya yang bisa. Jadi, ada beberapa kilang yang udah bisa. At least, balongan yang saya tahu udah bisa untuk solar. yang lain, bensinnya mungkin butuh waktu lagi dan sebagainya. Dan ini, ya tinggal tahap-tahap tadi ya, untuk supaya bisa selesai seluruh Indonesia mungkin sampai akhir 2027 atau awal 2028. Tentunya juga, proses itu membutuhkan biaya. Nah, pertanyaannya adalah, ini biaya ini mau ditanggung siapa? Jadi, filosofi dasar kita, mungkin pertanyaannya kan, kalau ada biaya, opsi misalnya pertama, misalnya kita bilang, yaudah, kita bebankan ke masyarakat. Konsumen. Harga naik, misalnya. Apakah itu hari ini kebijakan yang pas? Karena kita tahu hari ini juga kondisi ekonomi, ya mungkin nggak jelek-jelek ama, tapi juga mungkin kita lihat ada tekanan kelas menengah dan sebagainya. Jadi, kita anggap ini bukan opsi. Kita tidak mau membuat kelas menengah ini yang saat ini lagi kondisinya mungkin nggak ideal menjadi tambah bebannya. So, itu kita hilangkan opsi itu. BBM harganya nggak naik. Kita pengen tetap harganya sama. Nah, sekarang berarti pilihan keduanya adalah ditanggung APBN. Oke, Kalau ditanggung APBN Pertanyaannya adalah Apakah Kita mau nambah Beban subsidi Dan kompensasi kita di APBN Nah kebetulan kalau kita lihat Dalam beberapa tahun terakhir Beban subsidi dan kompensasi BBM kita itu cukup tinggi Jadi 5 tahun terakhir 119 triliun Ini angka yang cukup besar Dan naik turun Pernah pas BBM oil harganya turun Mungkin sedikit Di 2022 melonjak 2003 mulai stabil Tapi cukup tinggi Jadi satu hal Ini apakah perlu kita Naikin lagi Begitu kita naikin lagi Pasti ada mata anggaran yang jadinya harus dikurangin Itu jadi resiko juga Jangan sampai kita ada prioritas pembangunan yang lain Kebetulan ini juga Sudah cukup banyak sebenarnya Ahli-ahli ekonomi Yang bercerita Yang menyampaikan ke kita Sudah menjadi polemik bertahun-tahun Bahwa penikmat subsidi BBM itu Adalah dari kelas menengah atas Nah apakah benar itu mas? Jadi kita sempat dapat data dari BKF yang mengolah data Susenas Jadi dia buat Desil ya Jadi dibagi 10 lah kondisi rumah tangga Indonesia itu Berdasarkan pengeluaran rumah tangga Di situ disampaikan 60% teratas menikmati 80% subsidi BBM untuk bensin Bahkan 95% untuk solar Dan kalau kita lihat Ya makin tinggi Desilnya Ya ibaratnya dia makin kelas atas gitu Pemakaiannya atau penerima Dia sebagai penerima BBM bersubsidi ini makin besar Mungkin kalau kita lihat sebagai logika Ya biasanya kalau dia Golongan Menengah Atau golongan bawah Dari sisi pengeluaran Mungkin pengeluarannya mereka Naik kendaraan umum Ya Mulai ke atas Mulai naik Roda 2 Naik motor Motor tangkinya 3-4 liter Habis itu mulai lagi beli Mobil Ya kan Kalau makin ekonominya naik Mobilnya mobil kecil Makin besar Makin besar tangkinya Makin besar CC-nya Makin tinggi Konsumsinya kan Bahkan kalau dia udah mulai beli lagi Kendaraan Kedua Ketiga Jadi sangat Apa ya Dari sisi Nalar ya Memang sepertinya Orang yang makin kaya itu Kemungkinan besar Bakal pakai BBM Paling banyak Karena dia yang paling Punya banyak kendaraan Jadi ini kita juga lihat Ini sebagai Isu ya Kita pengen ini Bisa lebih adil lah Karena subsidi BBM kan Harusnya ditujukan kepada Untuk menjaga Masyarakat yang rentan Sebenarnya kan Jadi kita jadi Bertanya-tanya Bisa gak sih sebenarnya Kita gak naikin Harga Harga Kita gak menambah Beban APBN Tapi teman-teman yang Harusnya memang Bisa Ikhlas Atau legowo Gak pakai Ini golongan-golongan Atas ini Boleh lah dia gak beli BBM bersubsidi Gitu ya Kita minta mereka gak beli BBM bersubsidi Tapi Hasil atau savingnya itu Bisa kita gunakan Untuk memperbaiki Kualitas badan tadi Jadi kebijakannya itu Adalah bagaimana Kemudian Masyarakat Kelas mungkin Menengah ke atas Atau kelompok yang lebih Masyarakat yang lebih Sejahtera ini Ini yang kemudian Tidak lagi Mendapatkan BBM bersubsidi Gitu ya mas ya Ya itu kira-kira Filosofinya Yang kita bayangkan Nah Yang saya Dengar juga Bahwa kemudian Kebijakan yang nanti Bakal di Keluarkan Mudah-mudahan Tidak ada perubahan Ini mas Rencananya mungkin Di 1 Oktober Begitu Itu adalah Pembatasan Eh Bukan Tapi Kendaraan Jenis CC tertentu Baik itu Eh Utamanya adalah Mobil Itu yang kemudian Tidak bisa lagi Menikmatin Jenis BBM BBM bersubsidi Gitu mas ya Ya Apakah Sudah ada Ini aneh mas Ya jadi Again ini kebetulan Itu Wabenang nanti Kementerian Teknis Tapi kita berhipotes Saja ya Karena kan ada yang Ngomong-ngomong di media nih Iya Tapi sebelum itu Mungkin saya kasih Sedikit Gambaran lagi ya Jadi misalnya mas ya Orang naik motor Misalnya dia naik motor Dengan Perilaku tertentu Dia itu kan Beli Beli bensin Bensin itu Dia Dapat subsidi Tertentu ya Bensin itu Ya antara 1600-2000 Naik turun lah Ya per liter Ya lihat aja beda harganya Antara Pertalite dan Pertamax ya Beda-beda dikit lah gitu Itulah kira-kira Subsidi BBM Subsidi Bensin Nah orang naik motor itu Kalau dia naik motor Dia misalnya Kita kasih Kita anggap dia Dapat 1 rupiah Begitu dia naik Mobil Misalnya naik mobil LCGC lah Itu dia akan mendapatkan Kira-kira 4,3 rupiah 4,3 kali Lebih dari orang yang naik motor Oke Kalau dia naik low MPV Ya Mobil-mobil Yang Sejuta umat nih Itu Dia akan dapat 4,6 Ini 4,6 rupiah Kalau dia naik Yang diatasnya lagi Yang MPV Ya Multi purpose Itu dia dapat 5 Jadi orang yang naik mobil MPV ini Bisa dapat 5 kali dari naik motor Padahal sama-sama WNI Kok bisa gitu kan Dia dapat 5 kali Tapi itulah Implikasi dari polusi kita yang ada hari ini Nah kebetulan kalau diesel Ini angkanya lebih Menarik lagi Karena kalau Mas Yura lihat kan Diesel itu kan Kalau nggak salah harganya 6.800 Tapi Dexlight harganya Bisa belasan ribu ya Gapnya terlalu besar Gapnya besar Nah Misalnya kita hitung Anggaplah 5.000 lah Bedanya Nah kalau ada orang yang naik SUV Diesel ya Itu dia bisa dapat 11 sampai 13 rupiah Padahal Mobil solar SUV diesel itu Harganya sangat jauh Daripada Motor Atau apalagi LCG sih Bisa 2 kali 3 kali lipat Harganya Jadi memang Dari sini kita lihat Bahwa Oh Kok memang ada Sepertinya Bisa kita Lakukan sesuatu nih Untuk menyelarskan itu Nah jadi Kemarin kita sempat hitung Kan Di media ya Saya nggak Bilang ini yang Benar ya Tapi kita Berhipotesa ya Tata exercise Ada yang bilang Nanti yang nggak kena Itu 1.400 Tapi udah berapa kali Ada statement Kalau motor Dapat Jadi motor Dapat ya Harganya nggak naik Motor Dapat Mobil Sebagian dapat Misalnya ya Itu kita hitung-hitung Yang Dengan asumsi tadi Sebenarnya Kendaraan yang terdampak Itu kira-kira Nggak nyampe 7% Dari total Seluruh kendaraan yang ada Jadi kalau jumlah motor Dan jumlah mobil Ditambah Yang terdampak itu Nggak nyampe 10% Terdampak dari Rencana kebijakan ini Cuma 7% Dari total Kendaraan ya Kendaraan Berarti kalau Nggak nyampe 10% Berarti ini harusnya Nggak nyampe Middle class dong Karena kita ngambil Misalnya Yang 7% Tertinggi Ini Ya berarti yang 93% nya Aman dong Ya kan Jadi Ini yang Yang kita harapkan Sebenarnya tadi Bahwa teman-teman yang Tadi pakai mobil yang Besar gitu ya Ya ini berarti kan Kemampuan ekonomi Biasanya lebih tinggi lah Dari Masyarakat yang Naik motor Dan sebagainya Itu Ya berarti kita minta Mereka untuk Legowo Tidak menggunakan lagi Bebe yang bersubsidi Tapi kita juga Pasti Akan Menjaga Misalnya Kendaraan umum Kendaraan-kendaraan yang Mengangkut Barang-barang yang Vital Termasuk juga Kita ada program juga Untuk Taksi online Jadi hal-hal seperti ini Kita ingin Menjaga Semaksimal mungkin Supaya Dampak Secondary efeknya Atau dampak Ikutannya ini Bisa terukur lah Kalau bisa Tidak terlalu banyak Dampaknya Ya betul Seperti yang disampaikan oleh Mas Ramad tadi Bahwa dari informasi Yang saya dengar juga Seperti itu mas Bahwa kemudian Motor tidak akan terdampak Oleh kebijakan ini Kemudian juga Kendaraan umum Bahkan juga sampai ke Taksi online Gitu ya Ini Kalau dilihat ini Saya lihat kan Kebijakan untuk Dalam tanda kutip lagi Membersihkan BBM ini Sekaligus Merealokasi Subsidi BBM ini Gak mas ya Karena berarti Merealokasi Subsidi BBM ini Berarti agar Lebih tepat sasaran Ini kan Seperti sebuah Pepatah sekali Mendayung Dua pulau terlampaui Tapi bagaimana mas Ini kan Sesuatu hal Kebijakan yang Ya cukup bagus Secara konsep gitu ya mas Tapi bagaimana Agar Bagaimana caranya Pemerintah Menjaga agar Pembatasan akses pada BBM Subsidi ini Betul-betul bisa Adil mas Karena di sisi yang lain Juga Kemudian juga Mulai rame nih mas Soal Tadi mas Ramad juga Sempat mention gitu ya Menengah bakal Terdampak nih Gitu Nah Sebenarnya Seberapa besar sih mas Dampak kebijakan ini Terhadap masyarakat Khususnya kelas menengah Iya Mungkin tadi Harapan kita Yang directly impacted Itu Ini ya 7% 7% kendaraan itu Mungkin 7% kendaraan itu Dimiliki oleh Lebih sedikit dari 7% Orang kan Misalnya jadi orangnya Cuma 5% 5% Kena kendaraannya lebih dari Mungkin punya Adalah yang Orang kan punya mobil 2 Punya mobil 3 Jadi Harapan kita Kalau middle class kan Itu harusnya Di Desil ke 50 Ke 60 Ke 70 Ini harusnya Tidak terlalu menyentuh Kesitu Of course Tapi Pastinya nanti Semua kebijakan itu Tidak ada yang langsung Sempurna Tapi kita perlu Untuk memulai Karena isunya Memang Tadi ya Saat ini Yang kita punya Kebijakan yang ada Untuk Mendata Dan juga untuk Mengatur Itu baru Disolar Jadi kita memang Perlu Semacam Payung hukum Untuk bisa juga Melihat Bahwa Penggunaan Pertalat ini Bisa kita pastikan Lebih Lebih Tepat sasaran Sebenarnya Kebetulan Kita juga Dengan Pertamina Dan sebagainya Kita juga Punya Data Kita punya Teknologi Kita bahkan Misalnya contoh ya Menggunakan Data science Kita sekarang Tahu sebenarnya Secara umum Berapa sih Penggunaan BBM Yang wajar itu Karena misalnya Supaya dampaknya Baik Kita harus Kasih masyarakat Jumlah yang Pas Yang mereka Tidak keberatan Tapi kalau Berlebih Dan sembarang Misalnya Salah Bisa jadi Nanti ada yang Bocor-bocor Tentunya Pasti ada resiko itu Tapi Kita sekarang Juga mulai tahu Oh Misalnya ya Kita lihat Untuk kendaraan roda 4 Solar Kita udah punya datanya Di solar itu Hari ini 95% Pengguna BBM Solar Itu menggunakan Sepertiga dari kuotanya Yang dibutuhkan Jadi Kita kasih Tiga kali lipat Kuota yang Yang dibutuhkan Sebenarnya Dari 95% Orang Nah Berarti ada 5% Ini yang Ngambil Banyakan Kita lihat juga Yang 5% Ini bahkan Mengambil Lebih dari 20% BBM nya Jadi Karena Kalau kita kasih lebih Mungkin Ada Godaan lah ya Untuk Menyalahgunakan Ininya BBM bersubsidi Bisa aja Dia jual ke industri Misalnya Dan sebagainya Nah halal seperti ini Kita akan coba Gunakan Jadi Satu Dengan memastikan Jumlah Atau Penerima subsidi Indinya ini Bukanlah Yang rentan Atau membutuhkan Mungkin kita Menggunakan proksi Kendaraan Kendaraannya Motor Sama Mobil dengan Sesak kecil Itu sebagai Proksi Kemudian kita juga Tambahkan lagi Untuk Kepentingan UMKM Untuk Kepentingan Nelayan Untuk Trek-trek Yang pengangkut Bahan-bahan pokok Sebagainya Itu kita juga Coba jaga Karena kita Benar-benar Keinginan pemerintah Sama sekali Sebenarnya Bukanlah untuk Tadi Membatasi Atau Mempersulit Keinginan kita Adalah Supaya Kita bisa Membuat Ini lebih Tepat sasaran Dan juga Ada ruang Juga untuk kita Untuk memperbaiki Kualitas BBM Nah Saya kembali lagi Tadi mas Ketika kemudian Kebijakan Bagaimana Kemudian penyaluran BBM Bersubsidi ini Bisa lebih tepat Sasaran Dan adil Sehingga Kemudian Nanti BBM Itu tuh Yang dikonsumsi Itu bisa lebih Berkualitas Dan kemudian Pemerintah pun Bisa saving Dari situ Sehingga Kemudian Bisa dipakai Untuk membiayai Penyediaan BBM Yang berkualitas Nah Sebenarnya Sudah ada Plannya belum Mas Nanti Kedepan Tadi juga Mas Nama Mereka sempat Bahwa penyediaan Euro 4 BBM Standar Euro 4 Dari pemerintah Dan Pertamina Sendiri Sudah ada Timeline nya mas Iya Jadi Ini ada Ada dua hal Yang diperlukan Yang pertama Dari sisi teknis Dari sisi teknis Pada prinsipnya Pertama Kilangnya dulu Perlu kita Upgrade ya Dan ini Ada 6 kilang Ada dua jenis BBM Bensin sama solar Berarti ada 12 kombinasi Yang harus di Upgrade Nah Sebenarnya Sudah ada Satu kombinasi Yang bisa kita lakukan Hari ini Sebenarnya Tapi 11 kombinasi lainnya Itu akan Secara bertahap Mungkin awal tahun depan Ada satu atau dua lagi Dan sebagainya Sampai akhir 2027 Atau awal 2028 Jadi ini mungkin Memang gak sekaligus Jadi ada tahapan Ada tahapnya Hari ini mungkin Daerah ini bisa dapat Sebenarnya kebetulan Satu daerah yang Bisa dapat hari ini Itu adalah Jakarta Yang kebetulan tadi Membutuhkan sebenarnya Jadi solar di Jakarta Ini secara teknis Dimungkinkan Untuk diperbaiki Asalkan Ini yang kedua nih Itu kan tadi teknis Yang kedua adalah Dari sisi Keuangan Yang berkaitan Dengan regulasi Jadi Agar Pertamina Ini bisa Melakukan hal itu Dia perlu diberikan Kompensasi Kita harus membuat Suatu payung hukum Yang membuat Pertamina ini Dapat diberikan Penugasan Supaya dia bisa Menyediakan BBM tadi Dengan kualitas Lebih tinggi Karena hari ini Pendugasannya adalah BBMnya Kualitasnya ini Nah ini kan harus naik Supaya itu bisa Makanya ada Berita-berita itu Bahwa ini Peraturannya harus keluar By 1 Oktober Sebenarnya kita lagi Mempersiapkan juga Karena itu intinya Jadi begitu itu Bisa keluar Tentunya Dari sisi Regulasi kita ada Payung Untuk bisa Meminta Pertamina Atau mendukung Pertamina Agar mereka bisa Menyediakan BBM berkualitas Nah ini kan mas Maksudnya Apa yang tadi Mas Ramad Sampaikan tadi Itu tuh Sebenarnya kan Boleh dibilang Kayak semacam Game changer Karena kita ini Bukan hanya Kebijakan Bagaimana Pengendalian Polusi udara Tapi lewat Satu kebijakan Yang sama ini Kemudian upaya kita Untuk melakukan Reformasi subsidi BBM Dan ini kan Sebenarnya Upaya mereformasi Subsidi BBM Agar lebih Berkeadilan Dan tempat sasaran Ini kan juga Sesuatu hal Yang sudah digaungkan Sejak lama juga Makanya yang Paling Yang kita tunggu Dan dibutuhkan Saat ini adalah Bagaimana implementasinya Lewat payung hukum Payung hukumnya Tadi ya Mas ya Entah itu Dan itu kan Ada Ada tahapan-tahap Ya mas ya Baik itu Entah itu Nanti lewat Peraturan-peraturan Entah itu Perpres Permen Mungkin Bisa diceritain sedikit mas Apa aja yang ke depan Yang harus dibutuhkan Agar Konsep dari BBM Penyediaan BBM Yang berkualitas Dan berkeadilan Ini bisa terwujud mas Ya mungkin Secara garis besarnya aja ya Bahwa Satu Kita butuh payung hukum Yang Membuat Pertalait ini Kita bisa atur juga Seperti Biosolar Ya Jadi Itu Itu satu Kemudian Kita perlu Begitu itu Udah Dilakukan Setelah itu Tentunya kita bisa Meminta Penugasan Atau bisa menugaskan Pertamina Untuk meningkatkan Kualitasnya Nah Begitu itu Dilakukan Tentunya ada konsekuensi Biayanya juga Nah ini tadi Konsekuensi biaya itu Bisa kita dapatkan Dari Pengaturan tadi Yang kita lakukan Jadi ini Sebenarnya Ini akan ada A set Of Regulasi Di level Misalnya peraturan menteri Keputusan menteri Keputusan dirjen Dan sebagainya Nih Saat ini Ya kita Ready Nah begitu itu Sudah Tentunya Balik lagi ke Pertamina Ada teknis-teknis Misalnya Dia harus menyiapkan SPBU QR Mungkin makanya Ada Beberapa Waktu ini Pertamina Sudah minta Kita Download My Pertamina Punya QR Buat Pertalite Sebenarnya Ini juga Mungkin upaya Teman-teman Pertamina Untuk Mempersiapkan Masyarakat Supaya Nggak kaget Jangan sampai Nanti Ini Keluar Peraturannya Baru kita Ribut Jadi Dicicirlah Mulai sekarang Tentunya Keputusan Dari peraturan ini Sesuai Arahan Pak Presiden Kan bilang Ya mau Dirapatin dulu Sekarang kita Sosialisasi dulu Jadi Ini bagian dari Sosialisasi Menarik sekali Mas Rahmat Bagaimana Penjelasan Dari Mas Rahmat ini Cukup Clear ya Menjelaskan Bagaimana Kemudian Rencana Kebijakan Untuk Implementasi BBM Berkualitas Dengan Cara Kemudian Membuat Kebijakan Penyaluran BBM Bersubsidi Ini yang Lebih tepat Sasaran Dan berkeadilan Sehingga Kemudian Bisa Bisa Mewujudkan Atau bisa Penggunaan BBM Berkualitas Ini yang Ujung-ujungnya Nanti akan Menekan Polusi udara Yang Ujung-ujungnya Nanti akan Menyehatkan Masyarakat Seperti itu Tapi Kemudian Tadi Seperti Sampaikan oleh Mas Rahmat Bahwa Semuanya ini Kita akan Tunggu Implementasinya Lewat Peraturan Dari Kementerian SDM Yang Rencananya Juga dalam Waktu dekat Harusnya Sudah Diteken Sehingga Rencana Untuk Kebijakan Ini bisa Dijalankan Pada 1 Oktober Ini bisa Berjalan Dan tadi Juga Catatan dari Mas Rahmat Bahwa ini Tentunya Butuh Sosialisasi Sosialisasi Kemasyarakat Sehingga Kemudian Kebijakan Yang Tadi Sudah Disampaikan oleh Mas Rahmat Bahwa Tujuannya Ini adalah Memberikan BBMM Berkualitas Kepada Masyarakat Ini bisa Terwujud Kira-kira Seperti Mas Rahmat Terima kasih Banyak Atas Penjelasan Dan Waktunya Demikian Sahabat Ketadata Wawancara Eksklusif Kita Dengan Pak Rahmat Kaimudin Terima Kasih Atas Perhatian Sahabat Ketadata Sampai Bertemu Di Program Bicara Data Berikutnya Sampai Jumpa